Mayoritas orang pasti setuju sama pendapat yang mengatakan Senin adalah hari yang paling nyebelin dalam seminggu. Perasaan malas dan capek sering ngerasain secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Bener gak? Kalau dipikirkan, sebenarnya yang namanya hari pasti sama aja ya dengan hari-hari lainnya. Tapi kenapa sih hanya hari Senin yang selalu jadi permasalahan? Ternyata masalah utamanya adalah gaya hidup kita berubah total di akhir pekan. Tubuh yang biasanya sangat sibuk sepanjang pekan menjadi sangat malas di akhir pekan. Di hari biasa, kamu biasanya bangun jam 6 pagi, lalu aktif bekerja hingga akhirnya tidur pukul 10 malam. Sementara saat akhir pekan, kamu bangun jam 10 pagi dan baru terlalap jam 12 malam. Perubahan intilah yang membuat jam tubuh kamu menjadi terganggu. Tubuh kamu memang sudah dirancang untuk mematuhi jam biologis yang berguna untuk memberikan alarm mengenai kegiatan apa yang harus kamu lakukan. Oleh karena itu, kamu harus membuat perubahan daya hidup dan berusaha untuk tetap aktif selama akhir pekan. Bangun pagi dan lakukan aktivitas fisik seperti jogging atau pergi ke gym agar tubuh kamu bugar kembali. Tentu, kamu boleh mengisi akhir pekan dengan bersantai atau berlibur ke suatu tempat. Tapi, pastikan kamu memiliki waktu istirahat yang cukup dan tidur malam sama 8 jam. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.